Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat tani Jumpa lagi dengan saya Kang Selamet Sahabat tani Kali ini saya berkunjung ke ladang teman saya ya Suruh melihat jagungnya itu Yaitu kecil-kecil batangnya Juga kecil banyak yang roboh terkena busuk batang Nah Seperti yang anda lihat ini sahabat tani Seperti ini kondisinya Nah setelah saya tinjau Ternyata penyebabnya adalah Ketika menanam jagung Itu terlalu rapat Jadi Kita harus Melakukan penanaman jagung itu Dengan jarak yang ideal Biasanya Itu kalau jaraknya 70 dikali 25 cm ya Itu satu lubang Itu dikasih satu biji Itu yang ideal Saya jamin nanti batangnya itu juga besar Tongkongnya pun juga besar Atau dengan jarak 30 dikali 80 cm Nah itu Satu lubang dikasih dua-dua Inilah akibatnya Jika kita melakukan penanaman jagung yang terlalu rapat Maka dalam segi perawatannya pun Itu juga susah Waktu pemupukan susah Dan area di sekitar jagung lembab Bisa menyebabkan Busuk batang Dan gagal panen Walaupun bisa tumbuh Itu tidak sempurna Banyak yang gagal berbuah Istilah orang jawanya itu sahabat tani Itu bajuk ya Itu kecil-kecil Semoga bisa menjadi referensi Buat sahabat tani Ini jika ingin menanam jagung Yang ideal yang bagus Bagaimana Itu sahabat tani bisa melihat video-video saya Sebelumnya sudah saya jelaskan Dari mulai awal tanam Perawatan hingga panen Ini dengan luas tanah 1400 meter persegi ini Ini gini semua sahabat tani Banyak yang kecil-kecil kita panen Dan sahabat tani Jangan berfikir ya Kalau kita menanam jagung Dengan benih yang banyak Dan rapat Maka kita akan mendapatkan Untung yang banyak Panen jagung kita nanti Akan mendapatkan banyak Itu adalah pemikiran yang Sangat salah itu sahabat tani Ya Jadi kita juga harus memikirkan Bagaimana jagung kita ini Terpenuhinya Pupuk Nutrisi Yang cukup Dan Sinar matahari Yang cukup Karena apa Tumbuhan juga Membutuhkan Sinar matahari Untuk melakukan Fotosintesis Nah Itulah sahabat tani Semoga bermanfaat Saran saya Sekian video dari saya Salam sukses Petani Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Subscribe ya kawan Sampai jumpa